Al-Fatihah Bagaimana persiapan seorang Yang merantau Apakah itu seorang CPNS Apakah itu seorang pengusaha Apakah itu seorang anak kampung Anak desa Atau orang-orang yang ingin merubah Kehidupannya untuk lebih baik lagi Bagaimana persiapan kita Untuk merantau ke negeri orang Atau ke tanah orang Atau keluar dari kampung Kelahiran kita Kenapa kita harus merantau Kemudian apa tujuan kita merantau Dan setelah merantau pun Kita harus tahu Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan Agar kita tidak Selah langkah Agar kita tidak terlena Dengan keindahan dunia Untuk itu persiapan yang pertama Kita harus melihat Mengapa kita harus pergi Untuk merantau Merantau Dalam artian kita Ditugaskan mungkin Atau kita ingin memperbaiki Taraf hidup keluarga kita Atau mungkin kita juga ingin Membuat suatu perubahan Untuk daerah kita sendiri Jadi banyak ya Sebab-sebab Atau latar belakang Yang membuat kita itu Harus merantau Jadi yang pertama Salah satunya adalah Kita ingin memperbaiki Taraf hidup Taraf hidup keluarga kita Jadi misalkan kita begini Kita dari kecil Kita terbiasa dengan Kebutuhan yang Serba pas-pasan gitu ya Artinya kita hanya Bisa Memenuhi kebutuhan kita Yang itu yang Sangat pokok saja Sementara kita Tidak bisa Menikmati sesuatu Yang mungkin Diresakan oleh orang lain Tapi ingat Tetap bersyukur ya Tetap bersyukur Dengan apa yang ada Dan ini merupakan Niat yang baik Yaitu Meningkatkan Taraf hidup Taraf hidup keluarga kita Jadi Ketika seseorang Sudah berusaha Ya Allah Hama ingin memperbaiki Ekonomi keluarga Dengan cara apa Mungkin Ya pastinya Dengan cara Mungkin merantau Karena di daerah sendiri Kemungkinan gitu ya Bisa-bisa Untuk memperbaiki Tahap hidup Ekonomi Tapi mungkin agak Tidak secepat yang di luar Maka Untuk percepatannya Atau akselerasinya Maka harus Pergi merantau Apalagi di daerah Sumatera Barat ya Yang terkenal dengan Merantau Anak-anak muda Apalagi Anak-anak yang masih Belia itu Berkesempatan untuk Mempersiapkan diri Agar bisa ikut merantau Jadi alasan yang pertama Itu ingin memperbaiki Taraf hidup Keluarga Yang kedua Ya ingin Mewujudkan Kita cita Mewujudkan mimpi-mimpi Yang mungkin selama ini Sudah diberikan Arahan oleh Guru-guru Yang guru mengaji Guru di sekolah Atau madrasah Atau mungkin rekan-rekan Yang seperjuangan Yang itu Memotivasi Kita semuanya Sehingga Membuat kita itu Memang Ingin ya Mewujudkan Mewujudkan Apa yang kita mimpikan Karena setiap kita Pasti punya mimpi Setiap kita Pasti punya Sesuatu yang Sifatnya itu Menjadi apa Dan membuat apa Jadi kita berpikir Saat ini Bukan hanya sebatas Ingin menjadi apa saja Tapi Kita juga harus bisa Membuat apa Misalkan Ini pengalaman saya pribadi juga Ketika Di desa Ketika ingin Merantau ke kota Jadi Dari kecil Dari SD Dari sekolah dasar Saya berusaha Untuk Pengen menjadi guru Karena orang tua saya Keduanya guru Jadi Saya berusaha Bagaimana Paling tidak Dari kami bertiga Laki-laki Semuanya bertiga Itu berusaha Bagaimana Bisa Memajukan Atau meneruskan Profesi orang tua Paling tidak Satu orang Sebagai guru Jadi Saya sebagai anak pertama Itu berusaha Untuk bagaimana Bisa Untuk menjadi guru Pula Paling tidak Itu Impian saya Sejak SD Dan SMP pun Masih sama SMA pun Juga sama Jadi Harus kita Wujudkan Baik Yang kedua Kita harus Mengingat Tujuan kita Merantau tadi Yaitu Kita Memujudkan Impian kita Cita-cita kita Untuk menjadi Orang-orang yang berguna Orang-orang yang berhasil Orang-orang yang mulia Yang memberikan Manfaat Seluas-luasnya Kepada Seluruh Siapa Pastinya Seluruh Indonesia Pastinya Untuk negara kita Jadi Kita harus ingat juga Dua latar belakang Tadi Yang pertama Kita ingin Meningkatkan Teraf hidup Atau ekonomi Koga kita Yang kedua Kita ingin Meningkatkan Mewujudkan Impian kita Yang ketiga Kita ingin Nah yang ketiga Berkontribusi Untuk Tanah air Kita Jadi Ketika seseorang Merantau itu Tidak hanya sebatas Untuk ego Pribadi saja Atau untuk kepentingan Keluarga Pribadi Tapi juga Kita usahakan Untuk bisa Berkontribusi Untuk tanah air kita Sesuai dengan Profesi Ataupun Aktivitas Keseharian kita Yang itu bisa Yang pasti bisa Mewujudkan kontribusi Memberikan kontribusi Jadi bagaimana kita Memberikan kontribusi itu Misalkan kita Gini Kita bisa Menamatkan Salah satu Pendidikan Atau mungkin Memiliki Satu keterampilan Atau keahlian khusus Nah Dengan keterampilan kita itu Keahlian kita itu Dengan pendidikan Yang kita dapatkan itu Kita bisa Mengembangkannya Di daerah kita Mengembangkannya Kemudian Pastinya kita harus bisa Mengajak Rekan-rekan kita Atau Memberikan Sesuatu yang Terbaik Untuk Adik-adik kita Generasi-generasi kita Maupun Orang-orang Yang mungkin Lebih senior Adik kita Jadi siapapun orang Mau tua, muda Besar, kecil Itu harus kita Usahakan Untuk saling berbagi Saling berkontribusi Apa kontribusi kita Untuk negara ini Untuk tanah air kita ini Karena Jangan Tanyakan apa yang Sudah memberikan Indonesia Untukmu Tapi tanyakan Apa yang sudah kamu Berikan untuk Indonesia Yang kita cinta ini Jadi Itulah Hal-hal yang Paling tidak harus diingat Oleh seorang Perantau Bagaimana kita Bisa mengingat Tentang tujuan kita Untuk merantau Oke berikutnya adalah Bagi seorang ini Seorang CPNS CPNS pastinya Bagaimana kita Harus bisa Melihat ya Sesuatu yang baru Tempat yang baru Ini umumnya CPNS tahun 2019 Tahun 2020 Ini Tahun 2019 Itu umumnya mereka Ditempatkan Atau ditugaskan Di tempat yang berbeda Dari Kampung asalnya Atau tanah kelahirannya Misalkan saya Dari daerah Pasaman Barat Pasaman Barat Itu Dengan pasaman Itu dekat Sekitar Kurang 5 jaman Di daerah Rau Kecepatan Rau Jadi Meskipun Berbeda kabupaten Saya tetap Menganggap Daerah tempat tugas kita Sebagai Tempat tinggal kita Sebagai tempat Pengabdian kita Sebagai tempat Kita untuk Berjuang Berkorban Di sini Semuanya Sama ya Tanpa membeda-bedakan Antara tanah kelahiran kita Dengan Tanah 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 kutip Tanah rantau Jadi Meskipun teman-teman Ditempatkan di tempat Yang mungkin Tidak sesuai dengan Keinginan Tetapi Kita harus ingat Ternyata itulah Yang terbaik Buat kita Jadi Jangan sampai kita Merasa kecewa Atau mungkin Merasa tidak terima Dengan sesuatu yang ini Sementara orang-orang di luar sana Itu Jutaan Sudah Ribuan Bahkan lebih Mereka siap Untuk menggantikan kita Kalau seandainya kita Memang tidak mampu Jadi usahakan Jangan sampai kecewa Tetap disyukuri Apa yang ada Meskipun tidak sesuai dengan Kehendak hati kita Tapi yakinlah Kita akan Bisa memberikan Yang terbaik Untuk negeri ini Dimana pun kita ditempatkan Seperti teman-teman saya Yang ada di Jambi Yang ada di Merobungu Yang ada di daerah Kepulauan Riau Yang ada di daerah Apa namanya Daerah Manado Yang ada di luar daerah Tersebar di seluruh Indonesia Jadi teman-teman saya itu juga Ini ikut tes CPNS tahun 2018 Dan 2019 Mereka ditempatkan Di teman-tempat yang Kebanyakan Atau hampir semuanya itu adalah Di luar daerah Atau di luar Kampungnya Begitu Artinya mereka sudah harus merantau Apa yang mereka persiapkan Tentu saja Yang pertama adalah Keluarga Bagaimana keluarga Disiapkan Bagi mereka yang sudah menikah Jadi bagi yang sudah menikah Bagaimana bisa Mengadaptasi Adaptasikan keluarga Di tempat yang baru Kemudian yang pastinya Untuk bisa mengkondisikan Mungkin Anak atau istrinya Untuk bisa Diajak pergi Merantau Karena biasanya Kalau di tempat yang jauh Kalau LDR Atau long distance Relationship Atau hubungan jarak jauh Itu memang sangat Membuat Masalah Kalau sudah jauh Maka pastinya Akan timbul masalah Yang baru Apalagi Seorang yang sudah Berwarga Atau bersuami Atau beristri Jadi Usahakan Istri atau suami Anak-anak Itu sudah bisa dikondisikan Untuk merantau Pastinya Bagi yang Kecuali istri Yang mungkin terikat dinas Terikat ikatan dinas Atau mungkin yang juga Sama-sama dinas Itu mungkin tidak bisa Diajak Tetapi Jika memang Pasangan kita itu Memang bisa diajak Maka kita Ajak untuk merantau Dan anak-anak kita pun Juga sama kita ajak Untuk merantau Karena mereka Pasti butuh Kayak sayang orang tua Butuh kayak sayang Seorang ibu Seorang ayah Yang tak akan tergantikan Oleh siapapun Kecuali orang-orang Yang telah melahirkannya Atau orang-orang yang setelah Mendidiknya Dari kecil Untuk itu Saya pun juga sama Saya ajak istri Dan anak-anak Untuk merantau Meskipun itu dekat Dari Padang itu Dari ke sini Itu sekitar 8 jaman Lebih kurang Kalau naik travel Jadi Tetap harus dikondisikan Kemudian yang kedua adalah Mengkondisikan tempat kerja Yang semula Jadi kita sudah harus melapor Sudah harus Memberitahu Minta izin Terima kasih Dan mohon maaf Begitu ya Jika seandainya Selama kita bekerja Di tempat yang dulu Itu Melakukan kesalahan Atau kekurangan-kekurangan Atau kekilapan-kekilapan Yang mungkin Disengaja Ataupun tidak disengaja Jadi Kita harus Datang Tampak muka Pulang pun Tampak muka Jadi jangan Datang tampak muka Pulang tampak punggung Artinya apa Kita datang Dengan baik-baik Tempat kerja Tapi Kita ketika Lurus pen CPNS Malah kita Tanpa Aba-aba Tanpa Pemberitahuan Jadi gak enak Akhirnya Jadi pastikan Teman-teman sekalian Sudah Sudah pamitan Bahasa kitanya Pamitan Sudah Sudah minta izin Lebih dahulu Sudah memberitahu Kita akan pergi Dan lulus CPNS Begitu ya Itu tergantung Teman-teman Kondisional saja Kondisional Jika memang Rasanya mungkin Ya Sampaikan saja Meskipun itu berat Mungkin atau mungkin Tidak disinginkan oleh Pia Yang sebelumnya Tapi itulah kondisi Itulah takdir Kita harus memilih Kita harus bisa Mengikuti Arah hidup kita Kita yang menentukan sendiri Kita yang ingin Berhasil Atau kita yang ingin Tetap di kondisi Biasa-biasa saja Oke untuk itu Pasti ingat Semuanya Kita harus bisa Berpikir Out of the box Berpikir Waalaikumsalam Berpikir untuk Di luar kota Bagaimana kita harus Bisa berpikir Lebih Luas lagi Berpikir Untuk lebih Banyak lagi Lebih kreatif lagi Lebih inovatif lagi Apa yang bisa kita Berikan kontribusi kita Untuk Di daerah Yang kita tempati Saat ini Jadi selamat Mengabdi Selamat berkontribusi Dan juga selamat Mengembangkan Berinovasi Berkreasi Di tempat yang baru Ya karena itulah Tempat yang terbaik Buat kita Ya bagi Para perantau Ya orang-orang Yang keluar dari Kampungnya Keluar dari Daerah kelahirannya Keluar dari Tanah kelahirannya Ya dimanapun Dia berdapatkan Dia berada Pasti itulah yang terbaik Dan pastinya Dia harus bisa Untuk Beradaptasi Dan juga Bisa memberikan Yang Terbaik Apa yang dia Bisa memberikan Untuk Tanah air Terima kasih Teman-teman sekalian Sudah menyaksikan Dan juga Subscribe Like dan share Semoga bermanfaat Motivasi Pagi hari ini Semangat Untuk Para perantau Di seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Yang tersebar Di seluruh dunia Tanah air Mempun Penjuru bumi ini Kita adalah Orang-orang Yang sudah diamanahkan Untuk Bisa Berbagi Kepada sesama Dan sampai jumpa Di video Saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton